Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Luka Amar ini ingin melesat di seri terakhir MotoGP 2024 Jelang MotoGP kata Lunya 2024 yang merupakan seri terakhir pengganti Valencia Luka Amar ini berharap bisa tampil lebih cepat lagi, tentunya bisa finish 5 besar di MotoGP 2024 bersama tim Repsol Honda Luka Amar ini dipilih sebagai pengganti Mark Marquez di tim Repsol Honda pada tahun 2024 Namun Raider asal Urbino Italia itu mengalami tahun yang sulit bersama Honda Raider Borussia 27 tahun itu hanya menempati peringkat 22 dengan mencetak 14 poin dalam kelas men setelah 19 seri dengan finish terbaik di posisi ke-12 di GP San Marino dan di MotoGP Thailand ini artinya dari keempat rider Honda dia berada di peringkat terakhir, jelas toran ini jauh berbeda dari musim 2023, dia masih membalap dengan firma di tempat tanggungkati tahun lalu Marini berada di peringkat 8 dalam kelas men di Wakarina Ecodium di race hari minggu meskipun mengalami kesulitan dalam pengembangan motor Honda, Marini mengatakan bahwa sekarang dia lebih bahagia dibandingkan tahun 2023, alasannya karena Marini tahu dia adalah bagian dari proyek yang mendapatkan hal yang luar biasa untuk masa depan, saya tahu betul bahwa jika saya dapat melakukan semua balapan yang benar atau peningkatan yang tepat dari diri saya sendiri pada proyek dan motor maka hasilnya yang akan tiba kata Luka Marini Luka Marini menambahkan dan bagi saya saat ini memperoleh dua poin atau nol poin atau sepuluh poin tidak membuat perbedaan tahun lalu saya menyelesaikan musim di peringkat 8 tetapi saya tidak bahagia tahun ini saya akan menyelesaikan musim di peringkat 20 tahun ini saya lebih bahagia karena saya tahu saya adalah bagian dari proyek yang dapat menjadi yang luar biasa untuk masa depan dan akan berjuang untuk memperkenalkan gelar juara dunia dalam beberapa tahun ke depan Adik Valentino Rousido menambahkan bahwa misi dan visinya ke depan di Honda luar biasa dan cerah sayangnya ingin terus bekerja seperti ini dan meningkatkan diri saya setiap hari di atas motor karena kami dapat melakukan pekerja yang luar biasa tersebut kamar ini bagi Luka Marini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya tahun 2024 dilalui dengan sangat intens dengan 20 seri kejuaraan dan banyak tes pribadi yang dilakukan saat Honda berupa yang meningkatkan posisinya jadi bisa dibilang Marini mengendari motornya hampir setiap minggu pada 2024 tetapi Marini mengaku melakukannya dengan seteng hati saya tiba di bagian akhir musim ini tidak lelah tetapi stres karena pada akhirnya hampir setiap minggu dalam setahun mengendari motor ini cukup sulit tetapi saya full senyum dan berusaha melakukan yang terbaik karena pada akhirnya saya benar-benar sangat beruntung dapat mengendari motor MotoGP meskipun hampir setiap minggu karena saya menikmati setiap saat saya mengendari motor ujar luka Marini Marini melanjutkan ini adalah feeling yang luar biasa saya mencoba undang menikmatinya jadi yang pasti menyelesaikan balapan dan mengumpulkan lebih banyak data hal ini sangat penting bagi para teknisi agar memiliki data dan untuk dianalisis karena ketika hanya melakukan sesi latihan singkat kita hanya memiliki dua atau tiga lab untuk dianalisis jika mengikuti balapan penuh kita akan mendapatkan 27 lab jadi itu adalah jumlah data yang berbeda ungkas luka Marini maka dari itu di seri terakhir MotoGP 2024 di seri katalunya yang menggantikan Valencia karena kena banjir luka Marini mempertegas dengan jawaban ia ingin tampil lebih cepat lagi ingin meraih posisi lima besar target utamanya kita tunggu saja aksi dari luka Marini dari tim Repsol Honda dengan motor Honda RC2 13V nya akankan luka Marini bisa cepat pend exchanges Norwegiksi